Pada bab berikut ini, atau sesi berikut ini, kita akan membahas khusus tentang siklus pembelian atau purchase. Jadi, kita akan bahas semua variasi yang terjadi pada siklus pembelian ini. Tetapi sebelum kita membahas studi kasus siklus pembelian, maka ada beberapa fitur yang harus kita setting dan kita pahami terlebih dahulu. Nah, fitur-fitur ini terdapat di setup, di preference. Jadi, yang perlu kita ketahui bahwa pada modul preference ini, Anda bisa mengatur fitur-fitur apa yang ingin Anda gunakan dalam penginputan transaksi, baik siklus penjualan dan pembelian. Jadi, masing-masing fitur memiliki fungsi yang berbeda, sehingga penggunaannya bisa Anda sesuaikan dengan kebutuhan atau kebijakan di perusahaan Anda. Jadi, fitur yang pertama adalah di Company. Salah satu fitur yang berhubungan dengan siklus pembelian adalah Show Purchase and Sales Price in Item History. Nah, apa maksudnya? Jadi, fitur ini berfungsi menampilkan harga jual dan beli yang Anda input di transaksi, antara lain Sales Invoice, Delivery Order, dan Purchase Invoice. Juga, Receive Item. Jadi, di pembelian Purchase Invoice, Receive Item dari suatu barang persediaan pada menu item history barang. Jadi, sebagai contoh, apabila kita mengaktifkan fitur ini, maka saat kita melakukan klikanan pada suatu item, misalnya papan Borneo, kita klik di item history. Kemudian, kita klik di range tanggal, ya. Kita klik di range tanggal, maka di sini akan tampil informasi price base-nya atau nilai dari harga pembeliannya. Fitur yang berikutnya adalah di fitur. Jadi, di sini kita menggunakan Costing Methodnya adalah Vivo, sudah tidak bisa diubah lagi. Kemudian, kita menggunakan juga Multi Warehouse. Artinya, pada saat pembelian, kita mau menempatkan di gudang yang mana. Misalnya, kita buka Purchase Invoice, kita pilih salah satu vendor, kita masukkan nomor invoice-nya, kemudian kita memilih salah satu barang. Nah, di sini kita dapat memilih gudang. Nah, inilah Multi Warehouse, ya. Yang berikutnya adalah Multi Unit. Nah, Multi Unit ini sangat penting. Kenapa? Karena pada saat kita membeli... Baiklah, saya buka kembali. Pada saat kita membeli sesuatu barang, maka akan ada yang namanya Multi Unit. Jadi, kita mau beli dalam Unit 1, Unit 2, Unit 3 juga bisa. Misalnya, kita membeli... Saya kasih contoh satu, ya. Misalnya, kunci Paloma. Nah, di sini ada Item Set. Jadi, kita mau beli satu set, misalnya harga $10, tapi kalau kita beli satu dus, maka harga akan $50. Berarti dalam satu dus ada 5 pieces. Nah, itu fungsi dari Multi Unit. Yang berikutnya adalah Warehouse Per Item. Jadi, fungsi Warehouse Per Item sama saja, ya. Dengan ini. Jadi, pada saat kita membeli, kita mau menempatkan itemnya di gudang material. Tetapi, kalau kita seandainya mau membeli AC Changhong, maka tempatnya adalah di gudang elektronik. Nah, itu yang dimaksud dengan Warehouse Per Item. Yang berikutnya adalah Control Quantity Measurement. Nah, jadi Control Quantity Measurement kita tahu. Sejak awal kita melakukan setup, menurut kebijakan perusahaan, yang akan diterapkan Control Quantity Measurement adalah item-item paku. Jadi, sebagai contoh, misalnya paku kayu triplex 1-4 cm. Nah, ini. Jadi, ini adalah Control Quantity Measurement-nya. Nanti akan kita simulasi bagaimana cara penggunaannya. Fitur berikutnya adalah, kita langsung saja di... Kalau ini sudah, kita sudah belajar ya bagaimana cara penggunaannya. Ini adalah Reminder. Nah, ini ada berhubungan dengan pembelian, yaitu Payable. Jadi, fungsi Reminder ini adalah seperti ini. Dia akan mengingatkan kalau saat terjadi jatuh tempo pembayaran pembelian. Nah, Payable ya. Nah, jadi kita bisa setting apakah jatuh temponya 0 day, 1 hari, 2 hari, 3 hari. Jadi, sebelum jatuh tempo, maka dia akan, atau Accurate akan menampilkan Remindernya bahwa saatnya harus dibayar. Jadi, kita sebagai finance bisa mempersiapkan uang atau mempersiapkan data untuk pembayarannya. Jadi, kalau kita lihat Reminder ini, ada dalam mata uang IDR, ada dalam mata uang SGD, berikut supplier per invoice. Jadi, sangat jelas. Fitur berikutnya adalah kita ke purchase. Nah, di sini ada beberapa fitur. Yang pertama adalah, Remember Vendor. Jadi, kalau kita aktifkan Remember Vendor, maka fungsinya adalah sebagai... Misalnya, kita melakukan suatu pembelian, purchase invoice contohnya ya. Jadi, misalnya kita memilih vendornya Super Material, kita membeli AC. Misalnya, 1 juta. Nah, pada saat kita melakukan Save and New, maka yang berikutnya muncul adalah Super Material, bukan yang lain. Nah, itu yang dimaksudkan dengan fitur Remember Vendor. Ya, itu yang dimaksudkan dengan fitur Remember Vendor. Fitur yang berikutnya adalah, Show Warning If Buy Item With Serial Number That Already Bulked. Artinya, akan dikeluarkan warning apabila item yang kita beli, ternyata serial numbernya sudah ada. Tidak mungkin ya, serial number akan double. Jadi, akan dikeluarkan warning. Kemungkinan kita melakukan kesalahan input serial number. Jadi, untuk Remember Vendor-nya, kita tidak usah aktifkan saja. Kemudian, Purchase Return. Purchase Return apakah mau ditampilkan hanya Outstanding Invoice saja atau All Purchase Invoice. Nah, ada. Kadang-kadang kita sudah melunasin suatu invoice kepada supplier. Ternyata, ada barang yang rusak dan kita harus kembalikan. Jadi, di sini kita bisa centang All Purchase Invoice. Baik yang sudah lunas maupun yang belum lunas, dapat dikembalikan. Begitu juga dengan fitur yang berikut ini. Can Enter Any Item In Purchase Invoice. Artinya, dalam sebuah purchase invoice dapat di-input item apa saja. Tidak harus item tertentu. Nah, nanti sebentar kita akan praktekan agar Anda dapat lebih memahaminya lagi. Apa yang dimaksudkan dengan Can Enter Any Item In Purchase Invoice. Kemudian, Show Confirmation When Create Purchase Invoice. Jadi, akan dilakukan konfirmasi apabila kita membuat purchase return. Dan dari purchase return tersebut akan dibuat suatu purchase invoice. Dan, Show Cost Information. Nanti akan ada peringatan cost information-nya pada saat pembuatan purchase return. Nah, ini adalah fitur dari Receive Item. Jadi, Re-Update By Bill, Do Not Re-Update By Bill, atau Set Re-Update By Bill. Nah, kalau ini, fungsi fitur ini adalah untuk melakukan update cost. Jadi, misalnya, sebagai contoh, kita melakukan PO kepada customer 1 pieces. Harga barangnya 100. Dan, kita sudah menerimanya. Tapi, pada saat kita menerima purchase invoice, harga barangnya bukan 100, tapi 200. Nah, disitulah, maka akan dilakukan update by bill, atau tidak. Yang ketiga adalah kombinasi set re-update by bill if first bill date is on period as receive date. Artinya apa? Kalau receive item dan purchase invoice itu terjadi dalam periode atau bulan yang sama, maka akan di-update cost item tersebut. Tetapi, apabila terjadi pada periode atau bulan yang berbeda, maka selisihnya akan ditampung di sini. Akun untuk menampung selisih. Yaitu, selisih barang terkirim. Hal ini untuk menghindari agar tidak terjadi update atau perubahan dalam laporan keuangan. Oke, baiklah. Mungkin itu saja fitur-fitur yang berhubungan dengan siklus pembelian yang harus kita aktifkan. Kita klik saja. Oke. Pada sesi berikutnya, kita akan melakukan simulasi kasus, siklus pembelian, beserta berbagai variasinya.